Halo Halo semua kali ini kita mau membagikan resep puding telur rebus yang cantik simak terus sampai habis pertama kita akan masak dulu bagian kuning telurnya saya pakai nutrijel susu rasa mangga tambahkan air terus diaduk kemudian nyalakan api jangan pakai api yang besar ya pakai api yang sedang saja aduk sampai tidak ada agar yang menggumpal ini dimasak sampai mendidih ya setelah itu matikan api kemudian kita akan cetak kedalam cetakan talam kita masukkan kurang lebih tiga perempatnya saja ya setelah itu kita akan buat bagian putih telurnya saya pakai nutrijel air plane tambahkan sedikit gula pasir kemudian juga tambahkan air dan aduk sampai rata kemudian lanjut tambahkan air lagi kemudian ini akan kita masak sampai mendidih terus diaduk sampai mendidih ya setelah itu matikan api kemudian kita akan ambil kurang lebih 300 ml kita akan campur dengan susu kental manis aduk sampai rata setelah itu kita akan cetak sebelumnya kita akan keluarkan dulu puding-puding telurnya masukkan bagian putihnya kemudian timpa dengan puding-puding telurnya di atasnya kemudian kita akan lakukan semuanya sampai habis ini nuang menuang puding putih telurnya sekitar setengah bagian cetakan ya jangan terlalu banyak supaya tidak meluap setelah itu setelah set kita akan keluarkan dari cetakan kemudian kita akan belam menjadi empat bagian tapi jangan sampai dan sampai putus bagian bawahnya ya kemudian kita akan rekahkan seperti ini taruh di kedalam Mika lakukan semuanya sampai selesai ini bagian ini susah-susah gampang ini ya supaya bentuknya tetap mekar kita akan siram dengan sisa puding putih tadi yang sudah kita panaskan kembali ini dia puding telur rebus siap dinikmati silahkan mencoba di rumah semoga berhasil selamat menikmati